kenapa sih ini produk bisa viral dan booming, dan kenapa banyak orang yang suka sama ini produk beauty vlogger pun banyak yang suka sama ini produk, aku belum menemukan review negatifnya hi guys, welcome to my channel, di video kali ini aku mau review produk body care dari scarlet whitening dimana ini produk itu udah cukup viral dan booming akhir-akhir ini, dan aku pun lumayan penasaran kebetulan aku juga belum pernah coba produk ini sama sekali, dan kebetulan aku dikirimin produknya dari scarlet whitening dimana aku dikirimin semua varian body care-nya dari body shower, body scrub, dan body lotion jadi 3 varian body care ini akan aku review secara jujur, jadi first impression aku gimana selama aku coba produk ini pertama kali aku juga bisa tau kenapa sih ini produk bisa viral dan booming, dan kenapa banyak orang yang suka sama ini produk buat kalian yang mau tau, tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya nah, aku akan bahas satu persatu ini produknya body shower yang aku punya itu yang wangi pomegranate, ini tuh body shower-nya, udah ada scrub-nya juga kalo disini namanya brightening shower scrub, warnanya ungu gini, lucu banget nih, aku kalo liat ini tuh kayak mau makan, persis kayak permen nah, kalo kalian bisa liat, disini kan ada warna dalemnya gitu nih, kayak glitter-glitter ini tuh shower scrub-nya, dimana scrub-nya itu sangat-sangat gentle dan mild, jadi bukan scrub yang bikin sakit kulit gitu itu, sakit kulit pokoknya bukan scrub yang kasar, ini scrub yang bener-bener soft, jadi kayak apa ya ini, kayak soft gel mungkin dan wanginya, ya ampun, ini tuh bener-bener wangi, jadi satu kamar mandi tuh jadi wangi dan ini tuh deskripsi wanginya tuh wangi manis, tapi manis yang seger, bukan manis yang super manis, bikin enek gitu aku sendiri, tipe wangi yang suka wangi-wangi floral, tapi ini walaupun wanginya manis, aku masih masuk suka sama ini produk karena manisnya tuh ada campuran asem seger gitu loh, jadi pas dipake mandi juga ikutan seger aja gitu, ikutan enak dan relax terus ini wanginya lumayan tahan lama, setelah mandi tuh di kulit masih lumayan nempel kalo abis mandi kan pasti kulit harus wangi dong, kalo ga ada wanginya tuh kayak ga mandi menurutku jadi emang aku suka wangi-wangian, khususnya yang ada di sabun, body lotion, jadi yang setelah mandi tuh ada kesan wanginya dan semua produk Scarlett itu sekarang udah ada glutathione dan vitamin E, dimana glutathione itu berfungsi untuk mencerahkan kulit itu udah terkenal, ini pun udah bepom dan udah halal juga, nah untuk vitamin E sendiri fungsinya untuk melembabkan dan menutrisi kulit jadi ini tuh dua kombinasi yang menurutku wajib banget dicoba, selain untuk mencerahkan kulit kalian juga lembab dan ternutrisi oke lanjut ke body scrubnya, nah kalo body scrubnya ini aku punya yang wangi romansa, ini wanginya juga cenderung ke manis tapi manisnya tuh manis enak gitu ya, aku juga agak bingung soalnya aku tuh biasanya ga suka sama wangi yang manis-manis gitu kalo ini wanginya bener-bener wangi manis, manisnya kayak ada vanilla ice cream gitu, tapi dipakainya tuh ga yang enak gitu loh dan ini tipe body scrub yang kalo kalian tau tuh pernah pake body scrub Herboris itu, yang lulur Bali nah dia tuh tipe yang kayak gitu, tipe scrub yang praktis yang biasa dipake di spa-spa gitu jadi tinggal diolesin, nah tinggal diolesin aja terus ditungguin sampe kering, kalo udah sampe kering baru deh kalian usap-usap sampe kayak jadi kayak daki gitu dan dia akan luntur si scrubnya, jadi ga usah capek-capek kayak ngegosok terus kan ada tipe lulur yang kayak gitu ya, dan itu pun tipe scrubnya tuh kasar itu lebih exfoliating sih jatohnya tapi kalo aku sendiri, aku kurang suka sama scrub kayak gitu karena udahnya tuh aku kayak sakit gitu, tanganku pun rapak tanganku sakit karena abis ngegosoknya setauku kalo tipe scrub yang kayak gini dipake setiap hari juga masih aman tapi kalo misalkan takut kulitnya terlalu kering gitu, terlalu terkikis bisa dipake seminggu 2-3 kali nah yang terakhir ini ada body lotion ini body lotionnya itu aku yang wangi fresh ini tuh wanginya mirip Jo Melony yang English Peer aku kan yang pake parfum itu juga jadi aku seneng banget gitu loh, wanginya jadi senada kalo abis mandi pake ini terus aku pasti pake parfum lagi karena aku suka wangi-wangian gitu kalo abis mandi walaupun ini manis seger gitu, tapi bukan tipe wangi yang kayak pomegranate dan surprisingly ini tuh hand body tipe yang aku suka banget kalo kalian mau tau, jadi aku tuh tipe emang yang kurang suka hand body-an kenapa? karena setiap aku pake hand body dia tuh kan ada kayak kesan lengket terus kalo kena air, si hand bodynya tuh jadi licin gitu kalo kalian tau maksudku kayak gitu yang lengket terus udahnya jadi licin pokoknya gak enak dan bawahnya jadi gerah kalo ini tipe hand body yang gampang menyerap ke kulit dan malah menurutku ini tuh mirip kayak Nivea yang serum lotion kalo gak salah dulu aku sempet pake itu juga karena ini bener-bener gampang banget terhadap ke kulit dan ini gak ada kesan lengket dan licin kalo kena air kayak yang aku bilang tadi dan setelah pake tuh langsung yang bener-bener lembab kayak serum aja karena dia daya serapnya tuh cepet banget ini tuh pumpnya bisa dikunci guys jadi kalian gak khawatir kalo bawa kemana-mana akan tumpah nah ini kalo ke kiri ini dibuka kalo ke kanan ini dikunci nah ini aku contohin nah kayak gini lotionnya lotionnya tuh kental kayak biasa aja kayak lotion pada umumnya kalo yang Nivea yang pernah aku bilang apa ya dia tuh memang teksturnya lebih cair jadi otomatis lebih gampang nyarep juga di kulit kalo ini tuh teksturnya kayak body lotion pada umumnya tapi pas dipake cepet banget nyarepnya terus aku pake hudu atau cuci tangan gitu dia tuh gak ada kesan licin sama sekali bisa diliat ini teksturnya kayak hand body biasa tapi ternyata dia tuh cepet banget nyarepnya tuh ini tuh udah bener-bener nyarep dan gak lengket hmm wanginya dan ini bikin semangat aku hand body-an karena kulitku lumayan kering juga akhirnya aku nemu tipe hand body yang aku suka apalagi ini pas baru dipake tuh langsung kerasa banget lembabnya tapi memang kalo tipe hand body gini itu kurang cocok di kulit yang sangat amat kering kalo ini buat kulit yang kering tapi bukan yang kering banget sampe bersisik parah gitu enggak dan ini cukup melembabkan kalo kalian gak suka hand body yang tipenya kayak yang aku bilang tadi kalian pasti bakalan suka banget sama hand body ini karena ini hand body nya tuh gak ganggu nyaman, enak, ini langsung nyarep bener-bener nyarep guys kayak aku gak pake hand body tapi kulitku udah lembab dan wangi aja gitu nah ini aku tunjukin ini tadi yang bekas pake hand body ini yang belum kalo secara kasat mata itu memang yang ini kayak ada efek brightening tapi sedikit banget nah ini yang bekas tadi nih kan aku coba gosok ini scrubnya tuh tipe yang gitu tadi kan udah kita di mirip kayak daki langsung pada jatohan gitu guys nah ini tuh ngegosoknya pun gak yang extra effort gitu tinggal gosok biasa dan berasanya tuh daki-daki di atas kulit langsung rontok hmm dan kalo udah gini tetap harus dibilas air karena ini masih lengket gitu takut masih ada yang tersisa scrubnya ini aku kasih perbandingan scrub body lotion nah jadi aku semakin tahu kenapa Scarlett ini banyak disukain orang-orang termasuk beauty vlogger ternyata memang dia tuh harum harganya affordable dan dia ada efek brightening ada vitamin E nya juga jadi kandungannya juga bagus rangkaian ini bisa banget dipake mulai dari body scrubnya body shower body lotion ini tiga-tiganya aku suka Scarlett ini juga udah banyak banget resellernya terus kalian kalo mau beli produk Scarlett dipastikan di e-commerce karena aku liat di akunnya itu sekarang lagi marak penipuan yang mengatasnamakan Scarlett jadi pembeliannya itu by WhatsApp di luar dari e-commerce jadi uangnya hilang produknya gak dapet jadi kalo mau belanja itu disarankan lewat e-commerce aja kayak Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada karena itu dipastikan kalo barangnya gak sampai di tangan kalian uang kalian akan balik guys jaman sekarang please pergunakan e-commerce apalagi sekarang e-commerce itu banyak menawarkan free ongkir menurutku jauh lebih menguntungkan pake e-commerce pertama dana kalian aman kedua kalian free ongkir ketiga kalian bener-bener tahu itu produk bisa lihat dari review-review pembeli yang lain atau kalian bisa chat langsung penjualnya bagaimana responnya kalian juga bisa lihat kalo di Shopee itu ada star seller atau ada Shopee Mall itu kan dipastikan udah trusted seller nah segitu aja review dari aku kalo kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe videonya jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya kalian bisa tonton video aku kalo aku update makasih buat kalian yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya ya bye bye